La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam Islam Yang mana saya berikan judul Soleh saja tidak cukup dalam Islam untuk jadi pemimpin Beberapa waktu yang lalu kita sempat heboh misalnya tentang hukum mengangkat non muslim orang kafir sebagai pemimpin Heboh luar biasa yang sangat disayangkan yang turut berkomentar tidak benar itu bukan hanya kalangan orang awam Tetapi sebagian orang yang diduga sebagai ahli ilmu orang-orang yang berpengetahuan Yang kemudian mencoba menjadi ini sebagai polemik Seakan-akan hukum mengangkat pemimpin dari non muslim menjadi pemimpin Islam itu Jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat satu hal yang masih khilaf diperdebatkan dalam Islam Padahal jika kita mau jujur secara amanah ilmiah Kita mau merujuk di fikih empat madhab madhab manapun Ulama sepakat bulat bahwa diantara sekian syarat kepemimpinan dalam Islam Yang mutlak tidak ada tawar menawar Dia adalah seorang muslim Tetapi ikhwas sekalian dimuliakan Allah Ta'ala Para pemirsa yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Soleh saja apalagi hanya sekedar muslim saja tidak cukup dalam Islam untuk menjadi pemimpin Kebayang gak kita ini bahwa soleh saja tidak cukup apalagi cuma sekedar Islam Kita bercermin misalnya pada masa Rasulullah SAW Ada seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Dhar Datang kepada Rasulullah SAW dan minta jabatan Minta posisi, minta kepemimpinan Tapi ditolak oleh Rasulullah SAW Apa jawabat Rasulullah kalau Abu Dhar minta jabatan? Tapi kita jangan salah paham Sahabat kalau itu minta jabatan Itu bukan untuk mencari kesenangan, mencari kekayaan Karena jabatan pada masa itu Itu tidak menghasilkan apa-apa Tidak menghasilkan kekayaan Para sahabat berburu kekuasaan Berburu jabatan dan kepemimpinan Agar maksimal dalam ibadah Karena Kaidah mengatakan Orang yang menunjukkan satu kebaikan Maka dia dapat pahala orang yang mengikutinya Maka bisa kita bayangkan seorang gubernur yang soleh Yang menunjukkan kepada kebaikan Dia akan panen pahala Setiap orang yang hidup di wilayah keprovinsiannya Maka itu yang dicari oleh para sahabat Termasuk Abu Dhar, dia minta jabatan Tapi Rasulullah mengatakan La ya Abu Dhar Inna ka'an tobaif Engkau itu laki-laki yang lemah Nah jika kita maknai kata lemah ini Mungkin kita bisa salah paham hari ini Karena kalau berbicara lemah Di kehidupan kita hari ini Lemah itu ya Mungkin lemah secara ilmu Bahkan mungkin lemah secara amanah Orangnya tidak jujur Dan bahkan mungkin lemah secara finansial dan fisik Tapi apakah demikian keadaannya Abu Dhar? Tidak Para pemirsa sekalian Abu Dhar itu kalau dikatakan lemah secara fisik Beliau ini Sebelum jadi orang Islam Adalah seorang kepala suku Dari suku Gifari Dan suku Gifari adalah penyamun Rampok Kalau namanya rampok Apalagi pemimpinnya rampok Tidak mungkin kena virus LGBT Bencong-bencong bisa jadi Orang yang luar biasa Gagah perkasa Setelah jadi Muslim Beliau selalu turut dalam jihad visabilillah Jadi kalau bicara kekuatan Beliau orang yang luar biasa kuatnya Kalau berbicara kesolehan Tidak perlu dipertanyakan lagi Siapa Abu Dhar? Beliau sohabat Nabi Sebagaimana umumnya sohabat Nabi yang soleh luar biasa Bahkan secara khusus Abu Dhar ini Sering dilarang oleh Rasulullah Dan dicegah-cegah ibadahnya Karena terlalu semangat Solat malam sepanjang malam Kuasa kadang sepanjang tahun Dan sebagainya Abu Dhar dari sisi kesolehan Sangat soleh Atau mungkin dari Sisi amanah Abu Dhar Para pemimpin saya sekalian Adalah sohabat yang mendapatkan gelar Lisannya paling jujur Beliau orang yang sangat amanah Kalau bicara tentang lisan Jadi ternyata lemah Yang dimaksud oleh Rasulullah Bukanlah lemah Yang kita maksudkan hari ini Lalu apa Jemaahnya dimulaikan Allah Yang dimaksud lemah oleh Rasulullah Justru karena Abu Dhar itu Sangking solehnya Yang kadang karena kesolehannya Beliau menjadi lemah Apa kelemahan Abu Dhar? Misalnya Abu Dhar ini Tidak tahan Kalau melihat adanya Kemaksiatan, kemunkaran Atau melihat sesuatu yang tidak pas Langsung ditembak di tempat Ini yang dianggap oleh Rasulullah Sebagai kelemahan Padahal seorang mu'min Apalagi seorang pemimpin Harus kuat Dia harus mencari strategi terbaik Cara terbaik Waktu yang juga paling tepat Untuk menasihati dan meluruskan Sejarahkan Abu Dhar kadang enggak Kalau bahasa kita sekarang Tedeng Tanpa tedeng aling-aling Tembak di tempat Dan itu terjadi Misalnya Pada masa kekhalifan Sayyidina Usman Dimana para sahabat Nabi Ridwanullah Ridwanullah Alim Jami'an Sudah banyak hidup kaya raya Mereka hidup bergelimang harta Dan itu membuat Abu Dhar Tidak nyaman Karena menurut beliau Kok beda ya Dengan kehidupan Rasulullah Maka beliau datangi Sahabat Nabi itu Dan ditanya Dari mana sumber hartanya Kebayang enggak sih Para pemerintah Kalau tiba-tiba Ada sahabat kita Datang ke rumah kita Nanya Ini rumah dari mana Dapat dari mana Mobil dari mana Istri yang ini dari mana Istri yang itu dari mana Misalnya Itu kan mengerikan sekali Tapi itu dilakukan Abu Dhar Dan sahabat tentu menjawab Karena memang rezeki mereka Dari sumber yang halal Kebayang enggak sih Justru karena solehnya Beliau tidak pantas Menjadi seorang pemimpin Maka kebayang kita hari ini Sangat tidak pandainya Kita mencari pemimpin Kan ternyata pemimpin itu Bukan hanya batas Soleh atau tidak soleh Atau Apalagi muslim Atau tidak muslim Bahkan lebih daripada itu Memiliki syarat-syarat Yang sangat banyak Karena itu berhati-hatilah Dalam memilih pemimpin Apalagi kalau kita bicara Kesolehan hari ini Sangat naif Kita mengukur kesolehan Ya orang Masya Allah Apalagi kalau sudah Musim pemilu Tahun-tahun pemilu Seperti ini Mulai kelihatan Pejabat lagi sholat Lagi jemaat Lagi apa Lagi tablik akbar Lagi pengajian dan sebagainya Bagus sih Tetapi jangan pernah ukur Kesolehan dari situ Kalau toh kita tahu dia soleh Soleh saja tidak cukup Mari kita ngaji yang benar Mari kita pelajari dalam Islam Seperti apa seharusnya Kita menghadirkan pemimpin Agar pemimpin ini Benar-benar mendatangkan Kebaikan Kemahselatan Dan kejayaan Bagi umat Khususnya Bagi kita semua Umat Islam Demikian hadirin Yang dimulihkan Allah Ta'ala Semoga Yang sedikit bermanfaat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan kita kebaikan Dunia dan akhirat Wa bilaih taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhah الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولiاء بعضهم أولiاء بعض Terima kasih telah menonton!